Hai aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya minimo temen-temen kali ini saya mau bikin sambal goreng tempe bahannya cuma ini saja tempe-tempe dipotong seperti ini lalu dipotong kecil seperti ini oke nah bumbunya saya pakai bawang merah bawang putih dan cabai kering yang sudah di jok-jok ya di potong kecil-kecil seperti ini nah saya tidak tumbuk atau saya tidak haluskan saya jincang saja ya oke ikuti terus supaya tahu bagaimana cara bikin kering tempe-tempe yang praktis dan simpel ya temen-temen tanpa diulek-ulek bumbunya tapi rasanya pasti lezat karena saya pakai kecap kecap mahsuri teman-teman namanya nanti saya akan kasih tahu kecapnya ya oke nah kecapnya ini teman-teman saya pakai kecap ini mahsuri kecap pedas ya teman-teman amat sini pasti shocknya enak banget ini teman-teman udah terasa kalau ditaruh kecapnya ini untuk seafood juga ya sotong udang atau untuk masak ini juga ini halal teman-teman jadi saya bumbunya cuma pakai ini saja bawang merah tapi kering dicoping sama kecap manis pedas oke simak terus ya teman-teman supaya tahu caranya bagaimana masak kering tempe yang simpel nah kecap ini bisa dibeli di intusi ya teman-teman oke selamat menonton oke teman-teman ini udah panas ya minyaknya kita masukkan tempenya ya kita goreng ya oke teman-teman kita goreng dua kali ya goreng sampai krispi ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati crispy seperti ini ya teman-teman yang kedua selamat menikmati oke teman-teman menikmati kalau gak punya cabai kering bisa pakai cabai merah yang fresh ya teman-teman selamat menikmati 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 ada rasanya selamat menikmati